Makin hari, terutama di sektor batu barah gitu ya, pertambangan itu makin hari makin bertambah gitu ya. Dan terbesar pencemaran air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat di daerah ini mulai banyak mengalami pencemaran yang sudah diambang batas membahayakan bagi kehidupan gitu ya. Ini sudah mulai banyak, kemudian perkebunan juga begitu banyak masuk dari luar gitu ya. Dan ini semua membuat Bengkulu yang sebagian terbesar hutan yaitu hutan lindung semakin menyesak ke arah pemukiman sehingga pemukiman juga mengalami gangguan kesehatan dari dampak lingkungan yang semakin merosot itu. Itu sebuah tuntutan, jadi kalau memang ingin lingkungan ini tidak lagi semakin parah kerusakannya akibat dari aktivitas penambangan, aktivitas berkebunan. aparat yang bertugas menegakkan hukum gitu ya. Mengenai lingkungan, mengenai perizinan, mengenai penguasaan lahan, itu semuanya harus dikontrol. Tindakan tegas itu yang dinanti sekarang oleh masyarakat agar masyarakat banyak ini bisa terlindungi dari dampak kerusakan lingkungan yang mulai membahayakan dan mengancam kehidupan masyarakat di daerah ini. Dan saya percaya di kinerja kabinet yang sekarang gitu ya, kalau memang mereka terus komet dengan janji-janji mereka tidak akan berangsur-angsur bisa dikulang. Penegak hukum bersama-sama Pemda-nya gitu ya. Pemda ini ada apa namanya badan lingkungan hidup gitu ya. Dan juga LSM juga harus aktif gitu ya. Menjadi lingkungan ini hanya bisa terjaga dengan baik manakala terjadi sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan LSM. Kita bisa menyaksikan bahwa aktivitas wali gitu ya begitu banyak membongkar perusakan lingkungan ini tetapi kemudian di tingkat aparat penegak hukumnya menjadi apa? Lemah gitu ya. Ini membuat kerusakan ini semakin parah, semakin harinya gitu. KPK sudah melakukan kajian pengelolaan mineral dan batu bara Minerba di sejumlah daerah. Deputi pencegahan yang juga juga bicara KPK Johan Budi menyebutkan banyak perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan atau ini. KPK juga mengungkapkan peta di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM bisa berbeda sekali dengan di Kementerian Kehutanan. Sari kata di Kementerian Kehutanan